Hai selamat datang di channel teknik serabutan tips kali ini ya akan saya coba untuk perbaikan terutama Mika Speedo yang mengalami retakan halus ini tidak terlihat tapi kalau dilihat menggunakan mata telanjang terlihat untuk pecah halus ya retakan halus di sini saya ada untuk solusi yang paling cepatnya seperti apa untuk caranya dan bagaimana hasilnya simak video berikut ini peranti yang dibutuhkan yang pertama oli bekas yang untuk oli bekas ini sudah saya saring lalu yang terakhir yaitu hairdryer nanti gunanya atau fungsinya untuk memanaskan ini agar Mika yang retak halus itu bisa menyatu kembali untuk caranya juga sangat gampang tinggal ambil secukupnya lalu bisa menggunakan tisu ya tisu seperti ini untuk oli ini diratakan di bagian Mika bagian Mika nanti akan terlihat untuk retakan-retakan selanjutnya juga di bagian dalam dikasih secukupnya saja untuk oli ya oli bekas dioles-oleskan seperti ini ini juga akan saya ratakan untuk oli setelah nah dirasa rata tinggal menggunakan air dryer nah diri selamat menikmati 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 untuk kebahagiaan dalam ya kebahagiaan dalam juga dipanahkan sedikit ya selamat menikmati setelah itu ditunggu sampai kering ya atau sampai adem untuk di bagian Mika setelah kering dan dingin tinggal untuk Mika ini dipersihkan bagian oli tadi ini untuk di bagian luar di bagian dalam ini juga dipersihkan ini masih hangat untuk Mika ya nanti tunggu sampai bener-bener ademnya untuk Mika terutama Mika Speedo ini rentan ya karena tiap hari kepanasan jadi wajar kalau mengalami ini retak-retak halus ya ataupun burung inilah nanti untuk hasilnya meretakan yang tadi terlihat halus kecil-kecil ini sudah tercover ya sudah tercover dengan baik dan hasilnya juga semakin bening inilah untuk tipsnya hanya menggunakan oli bekas lalu dipanaskan bisa menggunakan hair dryer seperti ini demikian untuk kupasan semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati